Siapa yang gak suka sama ikan asin? Belum dimakan aja aromanya sudah menggoda siapapun ya apalagi ditambah nasi putih panas dan sambal. Enak banget. Pada dasarnya ikan segar itu tinggi akan protein yang punya manfaat lebih pada tubuh. Namun proses dari ikan segar menjadi ikan asin itu menyimpan bahaya tersembunyi yang sudah terbukti secara ilmiah loh. Apa aja itu? Nah untuk menjadikan ikan segar menjadi ikan asin itu memerlukan proses penggaraman agar lebih awet. Jadi garam ini digunakan sebagai pengawat alami untuk menghambat dan membunuh bakteri-bakteri pembusukan pada ikan. Proses penggaraman pada ikan dilakukan pada tiga cara. Ada penggaraman kering, penggaraman basah, dan keren salting. Umumnya ikan segar akan ditimbang terlebih dahulu. Lalu akan diberikan garam seberat 10 hingga 15 persen dari berat ikan segar. Wow tinggi banget ya. Kadar garam yang cukup tinggi ini itulah yang tidak baik pada tubuh. Kenapa? Karena bila garam terakumulasi pada tubuh akan membuat tubuh menahan cairan untuk mengencerkan kadar natrium tersebut. Kondisi ini akan meningkatkan jumlah cairan di dalam aliran darah yang menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra untuk memompah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah ini menyebabkan tekanan dan aliran darah meningkat. Bila dibiarkan beban dan tekanan tambahan ini menyebabkan pembuluh darah kaku. Nah jika terus menerus terjadi ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi, serangan jantung, strok, bahkan gagal jantung dan penyakit ginjal kronis nih teman-teman. Kenapa? Karena natrium yang berlebih pada tubuh akan membuat ginjal bekerja lebih ekstra untuk menyaring kadar natrium tersebut. Makanya ikan asin tidak disarankan dikonsumsi berlebihan pada penderita hipertensi, strok atau bahkan yang punya masalah pada ginjal. Nah setelah dilakukan penggaraman, ikan asin biasanya dijemur, dikeringkan atau bahkan di asap-asap ya. Pada proses penjemuran ini akan ada perubahan pada sel-sel daging ikan sehingga memunculkan salah satu bahan karsinogenik yaitu nitrosamin. Nitrosamin inilah yang menyebabkan kanker pada penderitanya. Wah aku juga udah pernah bikin video disini ya penyebab utama dari kanker bisa langsung di cek nitrosaminnya. Kanker apa sih yang paling sering pada ikan asin yaitu kanker kartinoma nasofaring atau KNF. Kenapa kanker nasofaring? Karena biasanya kita itu makan ikan asin dengan nasi panas-panas ya. Jadi nitrosamin pada ikan asin itu akan terbawa melalui uap nasi panas yang biasa terkena esofagus, dinding-dinding tenggorokan, bahkan hingga lambung. Nah apalagi jika kebiasaan makan ikan asin itu dikombinasikan dengan kebiasaan merokok. Merokok juga mengandung nitrosamin. Uapnya dapat masuk ke nasofaring dan adanya infeksi. Epstein-Barr virus dimana virus ini merupakan virus yang dapat menular melalui air liur dengan gejala, demam, sakit tenggorokan, bahkan ada radang kelenjar ketabening di leher. Itu dapat meningkatkan resiko munculnya kanker nasofaring ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada infeksi Epstein-Barr virus, maka sangat-sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi ikan asin agar menurunkan resiko terjadinya kanker nasofaring ini teman-teman. Tidak hanya itu. Biasanya banyak pedagang-pedagang nakal yang memberikan zat pengawet tambahan seperti formalin pada ikan asin agar tidak gampang busuk. Nah formalin ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit berbahaya pada tubuh. Ciri-ciri ikan berformalin itu tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan pada suhu normal. Tampak bersih dan cerah warnanya. Tidak berbau khas ikan asin. Di kipas-kipas, tidak ada bau amis-amis, bahkan di goreng pun tidak bau satu rumah. Tekstur ikan keras, tapi bagian dalamnya masih basah, serta tidak dikerubungi lalat dan baunya hampir netral sama sekali. Tantak bau, warna cerah, tidak dikerubungi lalat, maka harus disoaspadai bahwa ikan itu ditambahkan formalin yang dapat meningkatkan resiko kanker pada tubuh. Wah dok, berarti tidak boleh makan ikan asin. Boleh kok kalau tidak sering-sering makan ikan asin 2 minggu atau 1 bulan sekali itu masih dianggap wajar dan normal pada tubuh. Namun, jika teman-teman mengkonsumsi ikan asin lebih dari 3 kali seminggu, maka itu akan meningkatkan resiko munculnya kanker pada tubuh. Makanya sangat-sangat disarankan untuk memperhatikan apa yang teman-teman makan sehingga dapat menjaga kesehatan lebih optimal lagi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan dan ada yang ingin disusikkan, silakan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang baik lagi. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!